Intro Kembali di kompas siang, sodara tiga bakal calon presiden 2024 Gajar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto menjadi tamu istimewa dalam rapat kerja nasional ke-16 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEXI Mereka jadi pembicara dalam rapat para kepala daerah di Makassar, Sulawesi Selatan Yang pertama hadir jadi pembicara adalah Gajar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah Gajar disambut sejumlah wali kota anggota APEXI Menurut rencana setelah Gajar adalah Anies Baswedan Anies adalah Gubernur DKI Jakarta pada 2017 hingga 2022 Kemudian Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dan juga Ketua Umum Partai Gerindra Para bakal calon presiden 2024 diminta memberi masukan tentang kerja pemerintah daerah Untuk kemajuan Indonesia Selengkapnya kita temui rekan kami Wafik Azizah di Makassar, Sulawesi Selatan Wafik jadi Gajar sudah hadir apakah Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto Sudah hadir siang hari ini di acara APEXI? Ya untuk acara APEXI 2023 kali ini memang ada forum diskusi antara tiga bakal calon presiden Yang akan berdiskusi terkait dengan tema Indonesia dan tantangan pembangunan kota di masa yang akan datang Memang tadi pukul 10, maksud kami pukul 11 waktu Indonesia Tengah Pak Ganjar Pranowo sudah hadir di lokasi acara diskusi panel ini Untuk menyampaikan gagasan dan idenya Dan juga tadi hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah Tadi Ganjar Pranowo menyampaikan gagasannya Dan setelah itu akan ada jeda sesi hingga saat ini pada pukul 13.30 Kemudian akan dilanjutkan sesi kedua dan ketiga Yang nantinya juga akan diisi oleh Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan Namun kedua toko ini belum hadir di lokasi forum APEXI saat ini Paskalis Tujuan dari APEXI menghadirkan ketiga bakal capres ini? Ya memang tujuan dari APEXI dihadirkannya tiga bakal calon presiden di kota Makassar ini Memang untuk dengan tema Indonesia dengan tantangan pembangunan kota di masa yang akan datang Tiga kota ini, tiga bakal calon presiden ini diharapkan bisa menyampaikan gagasannya Dan kemudian didengarkan oleh seluruh wali kota yang hadir dalam forum diskusi panel ini Dan juga tadi Bima Arya juga menegaskan bahwa forum diskusi ini sebenarnya bukan untuk deklarasi politik Melainkan sebagai wujud kepedulian dari APEXI untuk menghadirkan tiga bakal calon ini Untuk menyampaikan gagasannya, tantangan-tantangan seperti apa kemudian yang akan dihadapi oleh Indonesia Di masa yang akan datang dan juga sebagai wujud sinergi dan kolaborasi APEXI Dengan calon pemimpin Indonesia untuk bersama-sama membangun Indonesia lebih baik lagi ke depannya Dan bakal calon presiden yang diagendakan hadir pada hari ini Dan juga selain menyampaikan gagasannya, nantinya juga para wali kota ini diberikan kesempatan Untuk memberikan pertanyaan kepada bakal calon presiden yang hadir dalam agenda rapat pleno APEXI 2023 Kali ini di kota Makassar Paskalis Aziza ini kan tadi yang sudah hadir adalah Ganjar Pranowo Tadi juga informasi terkininya Anies Basurnya juga sudah hadir dan akan menyampaikan Pernyataan dalam acara APEXI dan selainnya akan disuluh Prabowo Subianto Kalau untuk Ganjar yang sudah disampaikan tadi di APEXI apa saja? Iya tadi pada saat pukul 11 waktu Indonesia Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan peperannya selama 30 menit Gagasan yang disampaikan Ganjar ada beberapa poin penting soal inovasi digitalisasi Dan juga visi pembangunan dari Ganjar Pranowo di masa yang akan datang Seperti pembangunan demokrasi yang baik, transformasi digital Dan juga ada sektor ekonomi hijau dan ekonomi biru Empat poin ini kemudian menjadi hal yang ditegaskan Ganjar Pranowo di hadapan para wali kota yang hadir Dan sektor yang ditekankan juga Ganjar Pranowo ini adalah terkait dengan ekonomi biru Dimana Ganjar Pranowo melihat bahwa potensi Indonesia di masa yang akan datang Mengingat Indonesia dengan luas lautnya yang sangat besar potensi ini bisa dimaksimalkan Untuk bisa sama-sama membangun ekonomi, infrastruktur dan juga kekuatan kota-kota kita yang ada di Indonesia Saya tadi juga pada sesi tanya jawab yang menarik ada wali kota dari Banjarmasin menanyakan kepada Ganjar Pranowo Wali kota Banjarmasin Ibnu Sina ini menanyakan kepada Ganjar Pranowo Terkait dengan ekonomi hijau sendiri khusus untuk kota Banjarmasin dan juga Pulau Kalimantan Bagaimana ke depannya gagasan yang akan dibangun oleh Ganjar Pranowo khususnya di Pulau Kalimantan Untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada di Pulau Kalimantan Ganjar Pranowo kemudian menjawab bahwa Ganjar Pranowo sangat setuju dengan mengambil contoh dari pemerintah pusat saat ini Program yang dijalankan yaitu pembangunan ibu kota di Panajem Pasir Utara di Kalimantan Ini merupakan salah satu bentuk bagaimana pemerintah saat ini memperhatikan Pulau Kalimantan Kemudian akan fokus pada pembangunan infrastruktur yang ada di sana Dan juga mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya alam Dimana memang Ibnu Sina tadi juga menyampaikan bahwa bagaimana cara pengelolaan dari pemerintah pusat sendiri Supaya nantinya sumber daya alam yang ada di Pulau Kalimantan ini bisa dirasakan dengan maksimal dampak ekonominya Kepada masyarakat yang memang tinggal di Pulau Kalimantan Hal tadi juga dijawab oleh Pak Ganjar bahwa yang perlu diperhatikan adalah pengaturan fiskal Pengaturan dan kebijakan-kebijakan terkait dengan penegakan hukum kepada orang-orang Kepada pihak-pihak tertentu yang ingin kemudian mengganggu begitu Apa namanya, keberdayaan alam yang ada di Pulau Kalimantan Wafiak ini kan tiga-tiganya adalah momen pertama kalinya mereka hadir dalam satu acara Adakah rencana atau kemungkinan ketiganya akan berada di satu panggung? Ya memang dalam forum diskusi panel ini memang dibagi menjadi tiga sesi Yang pertama ada Ganjar Pranowo yang tadi sudah melangsungkan diskusi dan memparkan gagasannya Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anies Baswedan Dan juga nanti di akhir ada Prabowo Subianto Berdasarkan rondon yang kami lihat dan jadwal sejauh ini memang belum dapat kami pastikan Bagaimana kemudian juga bakal calon presiden ini akan bertemu nantinya Namun di satu panggung ini kemudian juga diharapkan bagi pemerintah kota yang ada di dalam forum APEXI ini Bahwa forum ini juga untuk membangkitkan kekuatan-kekuatan yang ada di setiap kota Untuk bisa beriringan, berjalan bersama untuk membangun Indonesia Terima kasih Wafi Kasisa melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan